Oke seperti lagi di channel itu gue, kali ini gue akan bahas tentang bagaimana cara perhitungan PBB P3L ya objek perkebunan, perhutanan, dan pertambangan serta objek PBB lainnya nah tarifnya adalah 0,5% guys, fix dikalikan dengan NJKP NJKP diatur dalam peraturan PBB adalah 20% dan 40% walaupun yang sekarang ada tinggal 40% ya guys, karena 20% ini untuk dulunya sebenarnya untuk PBB P2 waktu P2 ini masih di pusat guys, sekarang karena PBB P2 sudah di daerah maka tarif 20% sudah tidak ada lagi, NJKP 20% sudah tidak ada lagi jadi yang ada tinggal 40% dikalikan dengan NJKP dikurangi dengan NJKP TKP yang ditentukan sebesar 12 juta per wajib pajak ya sama guys sama yang tadi, jadi hanya satu objek untuk satu wajib pajak dan dia diberikan kepada yang nilainya paling tinggi nah sebagai contoh guys, ini seorang PBB perkebunan punya 2 objek pajak berupa bumi dan bangunan masing-masing di kecamatan A dan B dengan nilai sebagai berikut kecamatan A ada buminya 8 juta, bangunannya 5 juta nilai total NJKP-nya 13 sehingga disini tidak dapat pengurangan NJKP TKP ya dan NJKP-nya adalah 13 juta sedangkan yang kecamatan B karena disini nilainya adalah 27 dia dapat pengurangan NJKP 12 sehingga NJKP perhitungan pajaknya adalah 15 juta dan jadi hanya diberikan kepada satu objek pajak per wajib satu objek pajak per wajib pajak ya seperti itu nah sekarang kita masuk ke contoh perhitungan guys PT Energi Mahal memiliki satu bidang objek pajak pertambangan migas dengan data sebagai berikut bumi offshore seluas 2000 meter persegi senilai 11500 meter persegi bangunan berupa platform seluas 100 meter persegi senilai 3 juta per meter persegi klasifikasi bumi adalah kelas 144 dengan NJKP 11500 per meter persegi dan bangunan adalah kelas 49 dengan NJKP 2940 meter persegi nah berarti ini NJKP-nya guys ya NJKP TKP tetapkan sebesar 12 juta berapa PBB terhutang untuk PT Energi Mahal tersebut oke berarti rumusnya apa guys 0,5 persen gitu ya dikalikan dengan 40 persen ya dikalikan dengan buminya berarti 2000 meter gitu ya 2000 meter dikali 11500 ya kemudian ditambah dengan 100 meter persegi dikali dengan 2940 ribu ya ini NJKP ya dikurangi dengan NJKP TKP berapa guys 12 juta gitu ya nah maka disini 0,5 persen dikali 40 persen dikali 22 ribu dikali 11500 23 juta ditambah 100 dikali 2940 ribu 294 juta dikurangi 12 juta ya dikurangi 12 juta sehingga ini kita taruh ke atas ini guys 0,5 persen dikalikan dengan 40 persen dikalikan dengan 23 ditambah 294 min 12 305 juta ya sehingga 0,5 persen dikali 40 persen ya berarti 0,2 persen dikali dengan 305 juta hasilnya adalah 60 eh 0,2 persen dikali 305 juta hasilnya adalah 610 ribu nah gini guys ya jadi NJOP nya adalah 23 tambah 294 tadi berapa 300 317 juta 317 juta ya sedangkan dikurangi dengan 12 juta berarti jadi 305 ini dikali 40 persen dikalikan dengan 0,5 persen hasilnya adalah 610 ribu nah ini guys contoh persenituan untuk PBB P3 kemudian nah sekarang kita lihat yang satu lagi Pak Hasan memiliki 2 rumah yang berada di wilayah keluarga A data terkait rumah tersebut adalah seperti berikut ini rumah 1 dan rumah 2 Pak Hasan sehari-hari tinggal di rumah 1 tarif PBB yang berlaku di kota tempat Pak Hasan tinggal adalah 0,25 persen hitunglah PBB terhutang tahun 2017 atas setiap objek yang dimiliki oleh Pak Hasan ya nah disini guys yang rumah 2 ya rumah 2 ini karena dia dibangunnya Februari tahun 2017 maka untuk tahun 2017 dia belum terhutang PBB ya kenapa? karena saat terhutang PBB itu adalah tanggal 1 Januari guys sehingga ketika dia dibangun tanggal dibangun di Februari 2017 ya maka per 1 Januari dia belum ada bangunan ya sehingga dia baru terhutang nanti di tahun 2018 gitu guys ya jadi saat terhutangnya adalah tanggal 1 Januari 2017 sedangkan untuk rumah 1 dia sudah terhutang PBB karena dia dibangun tahun 2016 dan sudah jadi asumsinya sudah jadi di tahun 2016 ya apalagi rumah 2 ini baru dibangun Februari 2017 ya belum tahu jadinya kapan nah berarti kita hitung ya caranya gimana? 0,25% ya tarifnya itu ya dikalikan dengan NJOP ya 60 ini NJOP TKP nya berapa ya? oh ini NJOP TKP nya tidak dikasih tahu ya tapi taruh lah misalnya NJOP TKP nya adalah 10 juta karena ini PBBP2 ya guys ya ini PBBP2 oke nah sekarang kita lihat disini NJOP TKP nya 60 ribu dikalikan dengan 150 9 juta ya ditambah dengan Rp2,50 ribu dikali Rp1,45 Rp3,6 Rp2,50 ribu sehingga dan dikurangi NJOP TKP ya guys 10 juta nah hasilnya adalah 0,25% dikalikan dengan 9 juta 9 juta ditambah dengan Rp3,6 Rp2,50 dikurangi 10 nah berarti Rp3,6 9 juta ditambah Rp3,6 Rp2,50 dikurangi 10 ya hasilnya adalah Rp3,5 Rp2,50 nah berarti 0,25% dikali dengan Rp35,220 ribu hasilnya adalah Rp88,125 nah sehingga PPP yang terhutang adalah Rp88,125 untuk tahun 2017 dan hanya terhutang untuk rumah satu saja guys oke kira-kira itu aja guys yang bisa gue sampaikan di video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe dan komen channel itu gue thank you